Pemda Pemirsa, siang kali ini kami awalnya dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, berusaha menghindari tilang petugas seorang pengendara motor terjatuh di perhubatan Pombro, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, sepemirsa, usai terjatuh pemotor terlindas truk yang melintas dari arah berlawanan. Rekaman CCTV milik Pemda Purwakarta yang terpasang di lokasi merekam detik-detik pengendara motor terjatuh hingga terlindas. Diduga pemotor ini takut diberhentikan petugas satelantas dan ditilang sehingga menghindar hingga akhirnya menyenggol tangan petugas. Namun, narasi yang beredar di media sosial justru menyudutkan pihak satelantas Purwakarta. Salah satu saksi mata pun menceritakan kronologi sebenarnya. Jadi itu pengendara motor itu lagi melintas. Dengar kribit jadi ketakutan. Orang tua pemotor pun akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Ada pun kronologi kejadian yang sebenarnya yaitu pada saat anak saya berkendara melintasi pertigaan parkong dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan kemaafot bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada petugas yang akan menambah kecepatan dan tidak sengaja menyegol tangan petugas. Kemudian terjatuh. Diketahui pengendara motor bernama Muhammad Faris Abdul Rofi dan kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan.